di lahan inilah dulu saya dari masih muda belajar tani tanam bawang merah tanam padi tanam jagung dan lain sebagainya dulu juga pernah ditanam tebu waktu saya masih kecil lahan ini berada di desa mirigambar dusun miridudo kecamatan supergempol tulung agung berbatasan dengan kecamatan kalidawir di sebuah selatan dan kecamatan ngunut di sebelah timurnya disinilah dulu saya kali pertama tanam tanam bawang merah dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanam bawang merah di tahun 2002 tanam bawang merah di musim kemarau lahan ini menggunakan pengelehan lewat sprinkle karena lahan disini adalah lahan tada hujan padi cuma sekali setahun habis itu tanam bawang merah serta cabe tanaman ini sekarang diurusi oleh adik nah itu dia serta kakak yang pada kesempatan kali ini tidak ada di di lahan karena mengajar sebagai seorang guru lahan ini luasnya sekitar 250an kurang lebih ya tepatnya berapa juga tidak begitu tahu saya pokoknya sekitar 250 di lahan ini biasanya di bulan-bulan Mei Juni itu mulai tanam bawang merah nantinya tanaman akan ditumpang sari dengan cabe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pak Bapak Yutani kita ada di ini daerah kelahiran saya ini daerah melibuduk pada siang hari ini kita ada di lahan bawang merah usianya sekarang yang ini yang di bawah ini ini satu minggu ini Jumat kemarin 8 hari setelah tanam sedangkan yang sebelah sana itu lagi ponjo nah itu lagi di pengairan sprinkle pakai sprinkle baru saja dilakukan ponjo jadi jarak antara yang di bawah sana dengan yang ini adalah satu minggu Jumat ke Jumat 8 hari lah 8 hari nah ini tanaman ini seluas 250an ru total bibit ya sekitar itulah dua pintal setengah lebih tepatnya berapa entah pokoknya saya dua pintal setengah lebih nah ini tanaman adalah tanaman dengan bibit tajuk bibit apitan yang sangat siap dua hari tiga hari sudah full kemarin karena sudah tumbuh sebagian kedepan kita akan mengupdate ini tanaman terus ya Allah pokoknya kalau saya lagi ke sini nanti kita akan bisa seperti apa tanaman ini karena yoh itu kena juga alatan dulaneng mahitan karena ya itu lokasi rumah saya yang dipakel dengan di sumber-sumpal ini lumayan jauh jadi sambil kita tanaman sambil dulaneng mahitan rumah zaman kecil dulu jadi ini tanaman nanti akan kita bahas tentang apapun ada yang dimasukkan sudah saran ataupun juga perlakuan-perlakuan yang lain di tanaman sampai hari ayo alhamdulillah sudah selesai kita ponjok ini tadi sudah di sprinkle semua ini sudah sudah jadi kalau yang ini umur 8 hari setelah tanaman ini masih mulai hari ini dipanjakan kita berapa sih kamera depannya kamera depan nggak jadi tapi yuk seperti itu lho aku lora anu nah masuk ke gambar ini barunya tidik 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 up wess nah kelihatan wess wess itu labe nah ini tanaman ini lahan yang urusi adik ini adik saya ini ini karena emas kalau yang emasnya ini tadi ngajar karena guru tapi yuk sambil nanam ini yuk juga petani bapak merah sudah lama malah yang paling senior kalau di keluarga ini kalau adik ini ini adik saya yang ragil ya terakhir nomor 6 saya nomor 5 nah sekarang yang ada di sawah yang ngawasi hari ini adalah adik ini kok bapak 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 tempat saya rozy kin rozy kin rozy kin buku muko ngewo rezeki inram wangè dikit ya mingga kok berdasar ya opoh seksarani ka'i upo upo upoe reinforcement psp psp46 4 sebanyak banyak 2 ssd 250 Kilo 100 Kilo untuk lahan singular lahan 100 lebih 100 lebih dikit dua bonus kamera 22 dua sak 100 Kilo sama KCL tawon berasak-duasak yang lima kilo-an lima kilo-an 10 Kilo untuk lahan ini tapi enggak usah banyak-banyak karena untuk kekuatan saja untuk pelengkap-pelengkap biar unsur NPK nya dari masalahnya NPK sekarang itu khususnya yang kunskang itu kan kandungan K nya rendah sekali kalau dulu kan 15-15 sekarang tinggal berok-berok karya pokoknya enggak-enggak imbangnya itu besar hanya hanya yang lebih tinggi makanya ditambahi kalium dari kalium kanamop kanamop dari tawon itu 10 Kilo kalau untuk pospat memang agak ditinggikan karena memang untuk fase pegetatep ini untuk masa pertumbuhan khususnya untuk perakaran biar lebih cepat perakarannya sehingga pospatnya ditinggikan di kirung disemprot ya belum bencana nanti sore nanti sore disemprot obat ular obat ular karena untuk antisipasi memang lumayan lumayan ada serangan ya walaupun enggak parah tapi ya antisipasi daripada yang tahun-tahun kemarin umur semeni kan wispol kan diserang umur sepulat ini serang parah makanya ini yuk di awar-awari lah enggak awal temen-temen prehentif lah prehentif yang sebelah kalau yang sebelah ini masih barusan di ponjok ini luasnya podo yuk kurang lebih sama lebih ya seratus seru seratusan ru lebih tapi pokoknya kalau di total ini tanah ini sekitar 250-an hampir 250 kalau 200 lebih nah untuk selanjutnya nanti kita akan update perkembangan tanaman ini kalaupun saya pas ngetan nanti akan kita lanjutkan nah untuk eh jaga-jaga ya jaga-jaga kemarin itu sudah dimasukkan kalsium juga belum apa kabur ya kabur-kabur-kabur-kabur-kabur-kabur-kabur-kabur jadi kalau dulu yuk pengalaman yang tahun kemarin itu kan cuaca tidak menentu pernah kebanjiran sampai lep nah akhirnya yuk waktu rusak enggak dimasukkan gampeng waktu itu jadi di tanam tahun ini dimasukkan gampeng sedari awal untuk antisipasi kondisi cuaca yang tidak menentu bahaya maksudnya kita yang ekstrim ya sekolah kuih cuaca sekarang kan enggak jelas makanya yuk harus diantisipasi kita hanya bisa mengantisipasi kalau masalah nantinya entah pokoknya diantisipasi ini tanaman ini belum ada masalah untuk delapan hari ini karena bilang ular juga masih belum masuk dan semoga yuk nggak sampai masuklah masuk pun wajar bisa diatasi waktu sampai Koyotahun Dewi ini lumayan parah habis ulat selesai ulat banjir datang dan jamur menyerang dulu iku ulat bisa selesai walaupun parah masih selesai cuma yang nggak muati itu beriku kebanjiran ampun makanya hari ini dikasih dolomit ataupun kabur-kabur-kabur-kabur ini untuk antisipasi daripada daripada terjadi seperti yang tahun kemarin nah itu menjadi cataran walaupun musim kemarau ya masih tetaplah harus dimasukkan tapi yang jelas tanah ini sebenarnya asam ya rata-rata tanah itu nggak ada yang netra makanya apapun itu dalam kondisi cuaca hujan ataupun kemarau kita sedikit-sedikit ya dimasukkanlah kambing apalagi cuaca yang sering tidak menentu ini Hai Oke nanti akan kita lanjutkan di hari-hari berikutnya akan terus kita update pokoknya tanaman ini harus aman lah jauh awal lagi beskikai aman buku-buku ya selanjutnya aman selanjutnya lancar sampai panen kami panen pokoknya terus dipantau nanti apa busalahnya segera diatasi posis sampai kasem penyakit tak berusaha ngosok to sing jenengnya eh apa ngurduk baik saumomo kompor komporius dipol negeni panas minta banyuti salin yang dihubur orang umum Insya Allah ya umum sama dengan dengan tanam kita sudah antisipasi usahakan sebaik mungkin mosok toongkor apa nanti nah berumpamanya seperti itu Oke sekian dulu kita akan akhiri video pada kesempatan kali ini semoga tanaman juga sehat dan manen melipat salam buku maafi kilang umum sorry wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah